Oke guys, seperti biasa muka gue udah bersih dan udah gue kasih moisturizer tadi dan juga udah gue bersihin Dan untuk langkah pertama, gue kali ini mau pake foundation yang dari Estee Lauder Guys, gue yang diset, ini bronze yang 4W1, ini dia yang 10 ya kalau gak salah ini Dan gue suka banget sama foundation ini, kalau emang lo pengen ngedapetin makeup look yang full coverage Yang buat menutupin masalah yang ada di kulit lo, dan lo pengen seharian nempel banget guys Dan ini juga bagus untuk photoshoot juga, kalau misalnya lo mau foto-foto atau lo mau taruh di Instagram Foundation bagus banget, ini recommended banget, dan gue rasa semua orang juga tau foundation ini ya guys ya Ups, gue pake segini aja Ini kalau gak salah gue pernah pake di video gue deh, kalau gak salah ya gue juga udah lupa Gak liat deh lupa, pada video gue juga baru seberapa Oke guys, seperti biasa gue mau pake brush andalan gue yang dari MAC Oke guys, tadi gue udah pake primer yang dari Clinique ya guys ya, ini yang Super Primer Universal Face Primer Ini udah mau abis guys, gue suka banget, udah allergic taste ya, jadi udah di test Ini 100% fragrance free guys Oke, langkah selanjutnya, kita balik lagi ke Foundation ya guys ya Ini foundation cepet banget keringnya guys, di tulit, jadi lo harus Kalau mau lo aplikasi itu, kalau lo mau aplikasi ke buka lo Sorry, kacanya gue pindahin biar lebih Ini harus buru-buru ya guys ya, soalnya dia cepet banget keringnya Ini gue suka banget guys, ini salah satu foundation favorit gue Dari semuanya Dia langsung apa, coverage banget gitu Dan lo kalau mau pake, kalau lo mau ada acara yang long day old Yang acara seharian gitu guys Lo pake ini deh Pake foundation ini, gue saranin ya guys ya Terus sebagian sini Dan gue kalau pake foundation itu gak suka sampe ke leher-leher bawah gitu ya guys ya Gue cuma sampe sini aja Abis itu Gue tap pake beauty blender Ini biar ngerakain aja ya guys ya Secara gue menutupin ini Masalah di bawah mata Gue pake concealer dari fit me Ini yang nomor 25 ya guys ya Gue ada 2 sih, tapi ini kayaknya terlalu light buat gue Jadi gue pake yang nomor 25 Gue mau kasih Ini blending tetap seperti biasa Ini juga concealernya, ini bagus banget guys Gue suka banget Ini dia gampang blend juga Duh, baterai kamera udah mau habis lagi Sorry ya guys kalau suara gue rada-rada mineng Karena gue emang lagi gak enak badan Oke ya guys, setelah concealer Gue seperti biasa Gue mau pake contour Karena ini kan gue mau bikin foxy eyes ya Contour kit yang dari Make Up For Ever Gue pake Beras ini Dan gue contour cuman Di ujungnya aja Dikit aja gitu ya guys ya Ini warnanya Coklat banget Dan seperti biasa Ini rahang gue juga Pengen gue Tirusin Ini contour ini gue udah pake Gue udah punya lama banget Cuman jarang gue pake gitu Ini juga udah lama banget Ini guys ini pengen gue Oke guys ya Udah ada sedikit dimensi kehidupan di muka gue Oke, gue mau pake sedikit aja ini Gue taro sini guys Oke guys, setelah itu gue mau pake Setting Powder yang dari Wet n Wild Ini yang Photofocus Photofocus Translucent Powder Oke, ini gue coba gue pake Atais ya Jadi Mengunci minyak-minyak Lebih dikenal lagi dengan Baking Oke, mana Oke, gue pake Brush yang ini Lagi tap Biasanya gue Gue tap di tangan dulu Terus baru gue Gue aplikasi ya guys ya Tapi orang kalau makeup Emang tekniknya itu beda-beda ya Ini tadi mata gue Udah gue kasih primer ya Oke guys Sekarang gue mau aplikasi Eyeshadow Ini yang sangat gue tunggu-tunggu ya guys ya Yaitu eyeshadow Oke, kemarin gue kan Di video gue yang kemarin itu Gue pake palette ini juga ya Yang Murphy Dan hari ini gue juga mau pake Palette yang dari Murphy ini Tapi warnanya yang beda ya guys ya Oke, karena warnanya ini Banyak banget Jadi sayang kalau gak dipake Oke Dan gue mau bikin Foxy Eye Jadi gue mau semuanya itu Gue Eyelid Eyelid gitu ya guys ya Jadi kita lebih Muda lagi Jadi gak usah Operation lagi guys Alias operasi Itu kan mahal banget ya Beya Operasi Puyung High Oke Selanjutnya Gue mau kasih tape dulu Di mata gue ya guys ya Ini Ya lebih gampang aja Dan sebelum lo pasang guys Harus lo tape-tap innya dulu Make sure itu nanti Pas lo Tarik Gak sakit Sebenernya sih Gak pake ini juga gak apa-apa Cuma ini lebih untuk Memudahkan aja Gue Kali ini Gue membutuhkan Brush brush yang Kecil Ini brush yang gue butuhkan Ada 4 Pertama Gue mau pake Warna Transisi Yang Ini ya guys ya Orange Waktu lo aplikasi Waktu lo giniin guys Sure ini dari arah sini Kesini ya guys ya Jadi gak semuanya Jadi harus yang sebelah sini Kosongkan ya Dikosongin Soalnya kita mau fokus Yang sebelah sini aja ya Setelah itu guys Lo blend Sama brush yang bersih ya Gampang kok guys Ini Bikin eyeshadow gini Oke Terus untuk warna kedua Gue mau pake Yang warna Lebih gelap lagi ya Gue pake yang warna ini guys Kan lebih gelap Dari warna ini Ditimpa Sama warna yang pertama Tadi ya guys ya Gak apa-apa Ditimpa aja Jadi dari arah sini Ini guys Nanti disini ya Di quarter Di per tiga mata ya Oke Terus di blend ya guys ya Jadi warna yang Transisi tadi Sama warna yang kedua ini Biar menyatu Oke guys ya Untuk warna yang ketiga Gue mau pake yang warna Hitam guys Kalo pake warna hitam Ini hati-hati banget ya Soalnya ini warnanya Warna yang paling Orang-orang bilang sih Susah ya Tapi gue suka sih warna hitam juga Ini disebelah sini ya guys ya Ditimpa lagi Sama yang warna tadi Nih Gue mau pake dari sini ya Biar keliatan Ini ditimpa Tapi jangan sampe ke atas banget ya guys ya Jadi sampe Setengahnya aja dulu Jadi Diblend ke arah sini Di ujungnya ini ya Terlalu tinggal di blend Pelan-pelan aja guys Waktu lo Nekan ininya Jangan sampe Diteken gitu ya guys ya Jadi Ujung-ujungnya ini Di Sebar Jadi dia ada Gradiasi warnanya Diblend lagi Sama yang tadi ini Jadi biar Warnanya yang Hitam Sama yang warna kedua Ini menyatu Ya guys Kecelakaan Kena Eyeshadow Oke Jangan panik Oke guys Kalo ada Kecelakaan Seperti ini Tadi gue Mau pake Eyeshadow Terus ke tap Ini Oke Jangan panik Jangan gusar Pake Conceller Yang tadi Lutep gini guys Tadi untung Belum pake Compact powder ya Lutep pelan-pelan Problem solved Oke guys Kayaknya yang ini Makenya terlalu begini Solatifnya Yang ini lurus Gitu deh Oke Setelah ini guys Gue mau tetep Diblend ya guys ya Karena kayaknya Masih ngeblok gitu Warnanya Diblend Aksinya guys ya Ini juga Kalo ada Garis-garis Scars Atau apa Lo bisa pake Dibenerin Pake warna ini guys Tinggal diginiin Bersihin ya Karena tuh Gue bener-bener Pake yang dia langsung ini Kosong Dan gue mau fokus Yang setara sini Ini kayaknya Yang ini sebelah ini Kesana Oke guys ya Kita buka Bukasih Conceller Bersih Atas guys Ini kayaknya Pelan-pelan Banget ya Ini karena gue mau bersihin Mau Biar sama Sama yang Sebelahnya Oke guys Untuk Lebih Diperjelas lagi Gue mau Sebelah sini Gue pake Dye yang Maybelline Ini yang Maybelline New York Eyes Studio Gue lupa Banget tau guys Ininya Untuk lidnya Ini Dari sini Kesini Gue pake yang Warna ini ya guys Oke ya guys Sekarang gue mau ke Alice Kali ini gue mau pake Alice Yang dari Anattasia Soft brown ya guys Pake brush kecintaan gue Gue suka banget Brust ini Kalo bikin Alice Jadi lo tapin Dikit ya guys Dan selalu Gini dikit Oke Jadi ini nanti Gue cover pake Concealer guys Alis gue Emang bener-bener Botak Oke Mau gue kasih Rambut-rambut Palsu Oke guys ya Untuk di bawah mata ini Gue pake yang warna ini Sama gue campur Warna hitam ya Dikit aja guys Warna hitam ya Bot ya Oke ya Hari ini gue Gak mau pake Bulu mata yang terlalu Dramatik banget Jadi gue pilih yang Ini guys Ini kemarin udah gue pake ya guys Jadi ini Ngerit banget Kalo lo beli Satu palet gini Jangan langsung dibuang Gitu guys Lo simpen Tapi yang penting Lo rawat gitu Bisa berapa kali dipake Kalo 2 Antara 3 kali Gantung ya guys ya Oke Sekarang gue Mau pasang bulu mata Seperti Biasa Oke ya guys Setelah bulu mata terpasang Ini kenapa ketutupan Tadi gue pikir Bulu matanya Gak terlalu dramatik Kayak gini Tapi Sudahlah Selanjutnya Gue mau pake Compact folder Ini tetep Yang dari MAC Bedak Gue bedak Itu cuma ada 2 Guys Bedak cuma ada 2 Yaitu yang dari MAC Gue suka banget bedak ini Sama Yang dari Clinique Tapi yang dari Clinique Jarang banget gue pake Gue lebih suka yang ini Oke ya Gue pake dikit aja Oke guys Ini bedak yang dari Fit Me Ini kegelapan Gue Jadi gue sekarang Gue mau pakein Contour Luar ya guys ya Kita coba Lumayan juga bisa dipake ini Multi function Oke guys Kontour hidung Oke guys Kali ini gue mau pake Blast on yang dari NARS Ini dia yang Organs X Oke Dia ini warnanya Orange guys Oke Gue buka ya Tuh guys Oke kita coba ya Gila warnanya guys Gue mau Gue pakein sampe Kesini ya Jadi Ini juga Jadi blush onnya Bagus banget guys Dan dia Sedikit lada Si Mary ya Tapi gak terlalu Too much Gue suka yang Begini nih Kadang-kadang Ada yang Si Mary banget Gitu guys Oke guys Untuk lipstick Gue pake Yang dari MAC Ini gue yang Lip liner nya Ini yang Yang spice Oke guys Bibir gue Rada kering Karena lagi gue Gak enak badan Kali Gue suka banget Gue suka banget Kalo Kalo Apa Kayu Draw Atau masih Lip liner ini Yang Overline Gitu loh guys Benernya sih Bibir gue udah Gede gitu ya Tapi Pengen lebih Gede lagi Guys Oke Terus Biasanya Ini Gue kasih sedikit Gini guys Oke Kering banget Gila Bibir gue Ampun Dulu Pengen bibir Kecil Sekarang Bibir Pengennya Gede Biasanya Gak ada Prapuas Ya guys Oke Terus Ini untuk Lipstick Gue pake Yang dari MAC Juga Ini yang Ini yang Strip Strip Ya guys Strip Stripe Oke guys Dimix up Sama H Tangan Tadi Tidak Gue campur Sama Apa Ini Lip liner Lip liner Kali ini Gue mau pake Halet Yang Halet Yang dari L'oreal Ini dia Ada Empat Ya guys Ya Tuh Set Kayaknya Gue juga Pernah Pake Ini Oke Gue mau Pake Yang Ini Ya Guys Ya Kenapa Nggak Si Di Ini Karena Kan Tadi Blast Gasnya Udah Udah Rada Smeri Jadi Gue Nggak Mau Terlalu Yang Glitter Glitter Manja Highlight Sini Sini Menyet Menyetting Semua Foundation Primer Translucent Powder Compact Powder Semuanya Semuanya Biar Menyatu Guys Oke Gue spray Ini Baunya Nggak ada Baunya Sebenernya Oke Ya guys Tuh Abis Dispray Gini Tambah Kayak Glowing Gitu Terus Semuanya Setup Oke Guys I will Be right Back Karena Gue Mengerjakan Rambut Ya Guys Oke Guys Inilah Hasil Makeup Gue Hari Ini Yaitu Foxy Eyes Jadi Ini Tadi Kalau Lo Pengen Naik Lagi Makanya Ini Gue Kuncir Biar Ininya Ketarik Dikit Gitu Guys Ya Emang Rada Sakit Juga Sih Guys Beauty Is Pain Oke Guys Jadi Gimana Menurut Lo Apakah Lo Suka Dengan Makeup Look Gue Hari Ini Apakah Gue Kelihatan Beberapa Tahun Lebih Muda Guys Dengan Makeup Look Ini Oke Guys Cukup Sekian Tutorial Gue Hari Ini Inilah Makeup Foxy Yang Sering Disebut Foxy Eyes Ya Guys Lo Tau Kami Datang Foxy Itu Serigala Yang Matanya Bagus Banget Emang Serigala Itu Ya Guys Jadi Ini Membuat Muka Lo Itu Semuanya Lift Up Pondition Yang Gue Pakai Estee Lauder Ini Semakin Lama Semakin Meresap Juga Seperti Pondition Yang Kemarin Gue Pakai Itu Dan Ini Dia Apa Ya Dia Itu Matte Tapi Dia Ada Dewy Nya Juga Jadi Lo Nggak Terlalu Kering Gitu Loh Gitu Terlalu Matte Banget Gitu Dewy Nya Juga Dapet Gue Recommendate Banget Dan Ini Emang Terkenal Banget Ya Pondition Ini Kalau Lo Mau Cara Acara Yang Akan Makan Waktu Lama Gitu Guys Ini Dan Tadi Sama Urban Dike Ini Bagus Juga Ini Buat Spray Setting Spray Muka Oke Guys Cukup Sekian Dan Terima Kasih Tutorial Gue Hari Ini Gimana Menurut Lu Oke Guys Cukup Sekian Dan Terima Kasih Tutorial Gue Hari Ini Semoga Lo Suka Sama Tutorial Gue Hari Ini Yang Makeup Face Sleeve Tanpa Operasi Tanpa Opression Ya Guys Oke See you Next Time Di video Video Gue Selanjutnya Yang Tentu Juga Akan Berbeda Oke Kalau Lo Suka Video Gue Ini Dan Menurut Lu Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Ya Guys Di Subscribe Di Juga Ya Guys Jadi Gue Biar Semangat Membuat Video Video Selanjutnya Oke Guys Cukup Sekian Dan Terima Kasih See you Next Time Bye